Intro Makamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan perselisihan hasil pemilihan Bupati Bima yang diajukan pasangan calon nomor uru 2, Safruddin H.M. Nur dan Adi Mahyudi pada Rabu 17 Februari 2021. Dalam pembacaan putusan oleh Ketua MK Anwar Usman, Makamah menyatakan bahwa perkara nomor 126 tahun 2021 tidak dapat diterima. Dalam pertimbangan hukumnya, Makamah menanggapi tenggang waktu pengajuan permohonan. KPU Bima mengumumkan penetapan pada hari Rabu 16 Desember 2020, sedangkan pemohon mengajukan permohonan secara online pada Sabtu 19 Desember 2020. Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan-Pemohon, maka pengajuan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pada sidang pemeriksaan pendahuluan, pemohon melalui kuasa hukum Arifin mendalilkan terjadinya pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bima dan paslo nomor uru 3, Indah Demayanti Putri dan Dahlan M. Nur. Bayu Caksono, Agung Suarna, MKTV News, melaporkan.